PJ Gubernur Jawa Barat Tandesken ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat kudu netral dine mangsa pemilu selesai hijineng alewatan ketak ente mihaka calon pamingpin atau partai politik semelah sanksi tandes ditetaharkan kubawas luker ASN anu ngarempak aturan MAPAK PEMILU 2024 Penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin ngageing ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat sangkan tetap netral ASN dipahing mihaka calon pamingpin atau partai politik kasup dipahing posting di media sosial Kami ingatkan juga bahwanya kalau itu bukan berarti tidak boleh menekan aturan tetap menekan aturan lalu semua peserta kasutasi politik Pak jika ada yang melanggar apa sanksi yang diberikan Pak? Melanggar ada yang melanggar Ada sanksi khusus untuk ASN jika melanggar mungkin Pak? Ada sanksi khusus bagi ASN? Ya harus dikendetalitas dengan berkandakan perubat pihakan pentingnya netralitas ASN harus bisa dikendungi Termasuk kewarangan konsumen di media sosial? Ya ya itu kan nanti akan ada wawaslu dan wawaslu Sejoroning Gitu Ketua Bawaslu Jawa Barat Zaki M. Zamzam Ngeceskin ASN Anung Aram Pako De Etik Salah Seijina Anung Hentenetral Nalika Pemilu bakal ditibanan sanksi timimeti panggeing diturun ke nana pangkat atau akalungguhan tepika dipecat Yang berlakunya di tahapan kampanye bahkan ASN itu bisa masuk pada kategori pidana pemilih Kalau kemudian terindikasi terlibat mengikuti kampanye misalkan menyebar luaskan Jadi kami mau kebawa kepada ASN bahkan TNI Kuala Barat Harapan 8 kode 19 atas nama Algi Muhammad Kalau ASN punya hak politik, hak untuk memilih dipersilakan Tapi hak politik itu tidak untuk disebutkan dikampanyekan di publik Etas sangsite dumasar karena undang-undangnya SNA Nuges direvisi